Hai assalamualaikum teman-teman kembali lagi di YouTube calon cara Oke teman-teman di video kali ini kita ingin klarifikasi terkait ditemukannya Torik yang dimana ditemukan tepat di Gunung piramida Bondoso tempat hari ini ya yang dimana Torik ditemukan positif di video kali ini YouTube calon cara tentu akan klarifikasi terkait bukti keras yang dimana Torik sudah ditemukan ya yang dimana bukti ini tentu admin ambil dari sumber tertentu nya dimana sumber ini jelas sekali berada di halaman yang terkemuka Oke untuk halaman terkemukanya seperti biasa kalian dapat klik di link deskripsi ya untuk mengetahui apakah buktinya kuat sekali ataupun tidak karena halaman ini tidak bukan halaman main-main tentu halaman ini sudah mendunia Oke kalian dapat lihat di link deskripsi ya Nah oke tepat di halaman ini ya bisa kita lihat Torik sudah ditemukan tak bernyawa di jurang pendaki hilang gunung piramid Bondoso Oke kita baca artikelnya disini tentu sudah recommended ya di halaman tribunnews.com nah disini dapat kita lihat dan untuk link deskripsinya agar lengkap dimananya kalian dapat lihat di link deskripsi Nah kita baca artikelnya gunung Torik Rizky Maulidan umur 14 tahun remaja SMP pendaki gunung piramid Bondoso Jawa Timur akhirnya ditemukan tepat hari Jumat 5.7.29 nah namun indah ilahi Torik sudah ditemukan dalam kondisi tidak bernyawa disini dapat kita simpulkan ada suka dan dukanya walaupun sudah ditemukan tapi tetap tidak bernyawa tetapi Alhamdulillah saja sudah ditemukan ya jadi para Hai netizen pun tidak bingung lagi bahwa Torik asli sudah ditemukan Oke kita gilir lagi disini dapat artikel banyak sekali nah Hai persilis ditemukan surifor Torik di gunung piramid nah Survivor atas nama Torik Rizky Maulidan yang hilang di gunung piramid telah ditemukan nah oleh tim relawan Brigadir penolong nah disini bernyawa saat tidak ditemukan innaillahi wa innaillahi rojion Oke selanjutnya kita baca selanjutnya Hai Nah kita gulir lagi ke bawah Nah tim Sar pun sudah mencari ya di sini banyak sekali penjelasannya dapat kalian baca tentunya ada kutipan melihat dari terjalannya medan tempat ditemukan surifor diduka terprosok lalu tersangkut di batang pohon nah jadi Torik ini diduga tersangkut di batang pohon oleh operasional winery di Bandung tepatnya di gunung tadi ya kita gulir lagi halaman selanjutnya kita baca yang selanjutnya ya Oke kita baca seperti ini kita tunggu Nah pada akhirnya Hai gunung ini sangatlah tinggi dengan berukuran 3000 mdp lan lebih nah puncak piramid tidak ada luas seperti gunung lainnya ini hanya lima meter saja yang dapat dimuat oleh beberapa orang Hai nah oke dapat kalian lihat ya Hai nah jadi klarifikasinya dapat kalian baca di artikel ini Hai nah jadi itu saja klarifikasi dari bagaimana cara melihat bukti di kuat di sini jadi inilah bukti lebih kuat kalian dapat klik di link deskripsi untuk melihat info lanjutnya jadi disini tidak rekayasa Ariel Alhamdulillah akhirnya Torik sudah ditemukan dan disini admin cara tentu sangat Hai antusias sekali dan suka duka Oke mungkin cukup sekian klarifikasinya semoga bermanfaat bulu Hai hai Terima kasih.